Intro Tau gak kalau BCL Bunga Citral Star itu Positif Covid-19 Astaga Dan dia sekarang lagi isolasi mandiri Bareng manajernya yang juga positif Covid-19 Halo Tribuners Kembali lagi dengan saya Siti Nurjana tentu saja Saya tidak sendiri Saya bersama Jeng Lisa Hai Oke Tribuners kita masih dalam program Gotis gosipin para artis Hari ini kita mau gosipin Si Bunga Citral Star Artis cantik Yang kabarnya Ini kapan dibuka Kita juga udah vaksin Oke Bunga Citral Star Ini artis multi talent Yang kabarnya Positif Covid-19 Jeng Lisa sudah tau kan Kalau dia terpapar Covid Iya liat di Instagram Beberapa hari lalu Kabar itu dikabarkan oleh BCL sendiri Beberapa hari lalu Melalui Instagram pribadinya Ketika dirinya sedang tes Atau cek darah Di salah satu rumah sakit Yang ada di Jakarta Nah dia sekarang isolasi mandiri Oh berarti gak parah-parah amat ya Kalau berani isolasi mandiri Kalau isop ya Terus dia isolasi mandiri Bareng manajernya Nah manajernya juga ini Terkontak arat dan positif Covid Sama-sama seperti dia Wah berarti ini gak tau nih Siapa yang ngeluarin siapa Atau kena dimana Apalagi artis kan jadolnya padat Ia kesana kemari Ketemu orang juga Kalah-kalah kita kan ya Jadolnya padat Iya Curhat ya Terus kita balik lagi Daripada kita curhatnya kelewatan Terus si BCL juga tidak sendiri Kan biasanya kalau Sudah terpapar Covid Lagi sedang isolasi mandiri itu Biasanya kan imun harus tetap terjaga ya Iya Untungnya dia bareng sahabatnya juga Bukan untung sih Dalam artian Sahabatnya juga terpapar positif Covid Tapi nemenin dia isolasi mandiri bareng gitu Oh itu yang namanya blessing in disguise Jadi ada masalah Tapi juga tetap ada motivasi gitu kan Kalau Emang sahabatnya siapa Dena Rahman Oh mereka sahabatan Kalau kita sahabatan gak Tergantung sih dari angle mana Kita melihatnya Tapi kalau aku ada suka duka Apakah juga mau menemani saya Ah suka aja gak Aduh susah Oke kita balik lagi ke BCL Nah BCL ini kita ketahu bahwa Dia merupakan sosok woman Strong woman atau woman strong ya biasanya Strong woman Kita ketahui bahwa dia juga sekarang dalam status janda mati ya Cerai mati Siapa nama suaminya Saya takut salah sebut gitu Asraf Sinclair Aduh masih lebih loh Kalau mengingat Padahal kayaknya udah setahun kan Iya Tapi kalau mau mengingat itu Kenal juga enggak Tapi kaget loh Di saat-saat seperti ini Pasti juga dia membutuhkan sosok pendukung Iya Tapi ada juga kan Dari pernikahannya si BCL sama si Asraf ini Mereka punya satu orang putra bernama Noah Noah Iya Tapi kayaknya Noah Enggak terpapar ya Ini bukan Noah yang grup band Ariel gitu Enggak Noah Sinclair Noah Sinclair Anaknya BCL sama almarhum Asraf Tapi kayaknya dia aman-aman Dia aman Makanya BCL mengutuskan untuk isoman Bertanggung jawab kan gitu Iya Jadi ibu yang bertanggung jawab Ngomong-ngomong soal Noah 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 ini Noah Noah yang grup band Ariel Oh Kita kesana Ariel ini deket sama BCL Itu kan di gosip Iya Tapi banyak yang menjodoh-jodohkan Keduanya itu cocok Untuk menjalin kisah cinta Siapa tau mereka bisa Bukan menggantikan Asraf juga sih Kan siapa juga sih yang gak butuh Teman gitu Teman 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 makan Teman ngopi Temanin aku Tapi gak semua loh Berpikiran seperti itu Siapa tau itu cuman gimmick aja Mereka kan barusan keluarin Apa ya Single ya Single bareng Menghapus sejakmu bareng Ariel Noah Tapi sebelum dia menikah sama Asraf pun Iya Udah ngerjain Udah ngerjain Lagu itu sebareng-bareng Jadi mungkin mulai dari kedekatan itu Terus karena si Ariel juga single Si BCL sekarang juga single mom Jadi dijodoh-jodohin Nah kita balik lagi ke covid-19 Sebenernya ini seperti jenglisata dikatakan Bahwa covid-19 itu sebenernya tidak mematikan Tapi bahaya Bahaya Karena tetep banyak yang mati juga Gitu tol Terus penularannya kan juga Kita gak tau ketularan dimana Betul Ketularan dari siapa Betul Kalau misalnya kita barusan ketemu sama orang yang kita kenal Terus kita dapet kabar orang yang positif Kita kan bisa Oh cari tau kita positif atau enggak Tapi kalau orang yang kita ketemu itu Ternyata gak ada gejala Terus tiba-tiba gak ngasih kabar juga Kalau positif Kan itu jadi bikin bingung juga Untung-untung kalau misalnya kita bisa isolasi mandiri Kayak BCL Tapi kalau misalnya kita harus dirawat di rumah sakit Itu kan yang agak repot kan Siapa yang mau isolasi di rumah sakit sendiri Betul Gak ditemani keluarga Nah kita balik lagi ke sosok si BCL ini BCL selain jadi strong woman dalam keluarga Jadi istri dari almarhum Ashraf sendiri Ibu dari Noah sendiri juga Ternyata karirnya itu berkilau bersinar sunlight Mungkin itu nanti bisa ditit ya Kita sebutin nama production Iya loh dia dari apa Dari model Jadi penyanyi Terus main film Main film itu Semuanya Berhasil Terus main film sendiri itu Dari lagunya yang Kalau gak salah sih film pertamanya itu Cinta pertama Dari lagu Sunny Oh gitu Oh gitu Kalau lagu Sunny saya inget ya Terkenal banget Boleh dinyanyiin tapi gak usah ya Gak usah Nanti mereka kabur ya Kena copyright juga Kalau kita nyanyi nanti Terus dia bermain di Habibi dan Ainun ya Kalau gak salah Sama si Reza Rahadian Dan bukan cuma sama Ariel Denggosipin sama Reza Rahadian Juga digosipin bareng Katanya Cienlok gitu Padahal gak terbukti juga kan Tapi kita tahu kan Kalau di dunia perartisan Dunia hiburan itu Kalau sekarang bisa dibilang Penuh dengan Jimmy Untuk menaikkan rating Dan semoga itu tidak terjadi Ke BCL yang fans dan penggemarnya Sebejabun-bejabun ya Bejibun maksudnya Bejibun ya Bejibun ya Tribuners Mohon kalian tidak mentertawakan saya Karena saya mengatakan bejabun Alias itu ternyata bejibun Tribuners Iya oke Kita balik deh ke BCL Tapi kelihatannya BCL di postingan Dia sakit Mesti isolasi mandiri Tapi tetap cantik ya Glowing Tetap glowing Jangan salah perawatannya pun ya lumayan Pernah di beberapa kali Video yang pernah diunggah oleh beberapa media Di luar sana bahwa perawatan bunga cita lestari sendiri Berkisaran di angka puluhan hingga ratusan juta rupiah Terus karena dia Pas sama kantongnya Kalau sama kantong kita gimana Udah lanjut ke BCL Terus lagi Dia ini karena memiliki paras dan persona cantik Dia juga didapuk menjadi salah satu brand ambasadornya kecantikan gitu Oh gitu Memang cantiknya itu khas Asia Iya Terus Gak ada kancingan-kancingan Kalau kayak yang lain kan ada kancingan Ras ini lah Ras ini lah Bule lah Apalah Kalau dia cantiknya cantik Asia banget Cantik Indonesia Bereserahnya Ras kali kucing Iya Terus Dia juga merupakan Dia juga selain cantik Fashionable Iya Fashionnya Cocok banget sama dia Padahal kalau orang lain yang pakai itu pasti akan Siapa ini warna lewat Iya Tapi di dia itu pas banget Warna Warna ngejreng Warna soft Warna netral Enak dilihat ya Atau memang seperti itu ya artis pada umumnya Iya Mereka kan memang harus Dituntut untuk tampil di depan kamera Jadi fashion itulah tuntutan Enak dilihat Tuntutan kerja Jadi kalau warna ngejreng Kita pakai ya Jadi badut berjalan gitu Makanya hari ini tribuner Saya pakai gelap Supaya saya kelihatan bukan kayak badut berjalan Biar kelihatan kurus aja sebenarnya Terus Fashionnya facial ini sebenarnya Pernah menjadi trend fashion Anak muda Melunial Bahkan sampai sekarang Fashion itu banyak ditiru oleh para milenial di luar sana Dan termasuk Iya loh Ingatlah waktu yang dia tampil Di pembukaan acara internasional Apa itu yang heboh banget itu? Sionvik Acara olahraga Oh asin games Iya itu kan ada lagunya kan Sampai banyak itu komen-komen di Di apa di youtubenya itu dibilang Hah itu kirain yang nyanyi bukan artis Indonesia Kan lagunya juga liriknya pakai bahasa Inggris kan Alahraga korea gitu Alahraga korea gitu Jadi dipikirnya itu artis korea Kalau gak salah lagunya berjudul Berjudul Dance Tonight Iya Di mana lagu tersebut menjadi salah satu official song untuk ASEAN Games Pada tahun 2018 Dia berkolaborasi dengan J-Flow Itu bacanya J-Flow kan J-Flow J-Flow Oh iya J-Flow Oh iya I wanna dance Mau nyanyi gak kan Oke Saya tapi ingat loh Itu Itu Bajunya Warnanya Neon pink Nyentrik Tapi enak kan dilihat Kalau saya yang pakai Neon pink Jadi saya bakal naik di atas tiang Pegang merek Oke Nah BCL juga ini Selain juga Meskipun Meskipun dirinya itu Menjadi wanita karir Dia juga tidak lupa dengan keluarganya Contohnya saja Saat Hari Raya Idul Fitri kemarin Dia rela-relain masak loh Tapi memang sih dia Pandai masak sih Masak rendang Bayangkan rendang Kalau sedandang gitu Oke tribuners Sepertinya Waktu Yang akan Memisahkan kita juga hari ini Kita doakan juga BCL Semoga cepat sembuh Dari COVID-19 Terus baik-baik saja Selama isolasi mandiri Jadi seperti pesannya BCL Di postingannya Kita juga harus jaga imun Karena penyakit karena virus Seperti COVID-19 ini Cuma bisa disembuhkan oleh Imun kita sendiri Betul Terus jangan lupa juga Bagi tribuners yang sedang beraktifitas di luar sana Tetap jaga protokol kesehatan COVID-19 Dengan memakai masker Menjaga jarak Dan juga jangan lupa mencuci tangan Dengan air mengalir Memakai sabun Dan jangan lupa Batasi mobilitas Kalau gak perlu keluar rumah Udah tinggal aja di dalam rumah Biar aman Baik Baik tribuners Terima kasih telah menyaksikan Gotis Gosipin para atis Dan informasi buat kalian Gotis akan tayang Setiap hari Rabu Di jam yang sama Tetap bersama saya Suti Nurjana Dan juga Jelis Baik tribuners Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye See ya